Menjelang debat kedua Pilkade Jakarta, dua lembaga survei LSI dan Poltracking merilis hasil survei yang hasilnya ada perbedaan signifikan antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Akibatnya, kedua lembaga survei tersebut akan dipanggil oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi untuk dimintai pertanggung jawaban. Dua lembaga survei yakni Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI terancam sanksi dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Ini karena hasil survei Pilkade Jakarta yang menampilkan perbedaan signifikan antara paslon nomor urut 1 dan 3. Hasil survei LSI yang dirilis Rabu 23 Oktober 2024 memperlihatkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4 persen, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana meraih 6,6 persen, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 41,6 persen suara. Sehari kemudian, Kamis 24 Oktober 2024, Poltracking merilis survei elektabilitas Pilkade Jakarta dengan hasil elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 51,6 persen, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4 persen, dan pasangan Dharma Kun dengan 3,6 persen. Munculnya dua hasil survei elektabilitas yang berbeda, signifikan, membuat Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau PERSEPI akan memanggil LSI dan Poltracking untuk klarifikasi metode yang digunakan. Ketua Bidang Internal PERSEPI, Arya Fernandes, mengatakan sejauh survei yang dilakukan dengan standar atau prosedur yang benar, hasilnya tidak akan berbeda jauh. Kita akan melakukan rapat internal terkait hal tersebut, dan setelah rapat internal tersebut, tingkat Dewan Etik, Dewan Etik akan berencana untuk mengkonfirmasi atau memakil dua rapat tersebut untuk menjelaskan bagaimana prosedur, proses, prosedur, proses, dan metodologi pelaksanaan survei. Kami dipengurus, sifatnya hanya sebagai tempat yang memfasilitasi pelaksanaan konfirmasi dan pelaksanaan tersebut. Sudah seharusnya survei, terlebih survei terkait kontestasi politik, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar tetap dipercaya masyarakat dan bukan jadi alat menggiring opini masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV